Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Sebelum kita berkata, segala isi hatinya diluahkan menerusi lagu Mentari Setia. Mentari Setia ciptaan Jana bersama penyanyi dan kompose Ipo Hafiz. Ia adalah single ke-6 Jana yang dihasilkan ketika pelbagai spekulasi hubungan cintanya dengan Dini diperkatakan. Kalau tanya saya sekarang, betulkah sudah putus cinta? Jawaban saya, no comment. Dengar lagu Mentari Setia, itulah luahan hati saya, katanya. Hampir sebulan menyepikan diri, saya nak tenangkan diri. Saya perlukan ruang dan masa untuk diri sendiri. Kisah sebenar saya kongsi dalam video muzik Mentari Setia, katanya. Mengulas adakah menggunakan kisah putus cinta untuk mempromosikan lagu Mentari Setia host program pengacara Family 2 musim kedua di TV3 itu mempunyai jawaban tersendiri. Jika tanya saya sebagai penyanyi, mungkin betul, sebagai gimmick. Tetapi 98 peratus lirik lagu Mentari Setia, saya tulis mengikut naluri hati. Saya memang menangis ketika menghasilkan lirik lagu ini. Sebagai seorang melalui fasa breakdown, terluka, sedih, kecewa, itulah luahan hati saya. Kalau orang luarnak cakap gimmick, bermakna orang tak validit perasaan saya. Saya juga berhak kecewa dan sedih, katanya. Sementara itu, pengulas dakwaan dilihat bersama Dini di Doha Qatar baru-baru ini, Jana berkata, ia bukan sesuatu yang pelik. Kalau orang nampak saya dan Dini, itu bukan pelik. Takkanlah kami tidak boleh berkawan, karena kami masih rakan kongsi. Ada juga yang mempertikaikan apabila saya tidak mengikuti Dini di Instagram, sedangkan saya sudah lama tidak mengikuti Dini. Namun disebabkan kata-kata yang dikongsikan, orang mula membuat spikulasi kami putus cinta. Sebagai rekan kongsi, lebih baik kami buat hal masing-masing, kata Jana. Jana berkata, dia tidak kisah jika di label, suka mencetuskan kontroversi dan kaki gebang. Katanya, jiwanya sudah terlalu rosak untuk menembakkan kebencian dan dendam kepada orang. Saya tidak kisah di label kaki kontroversi atau gebang, karena saya adalah orang yang tidak mungkin akan menyalahkan orang lain. Kalau orang berbuat jahat, saya tidak akan anggap orang itu jahat, sebaliknya tidak cukup baik. Sekiranya orang terus membenci, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Ini karena saya seorang yang tidak sempurna dan bukan mudah diurus. Itu membuatkan saya sedih dan kecewa dengan diri sendiri. Ini karena orang yang bermasalah adalah saya, katanya. Justru kata Jana, dia tidak akan memaksa orang lain untuk terus kekal bersamanya. Sebagai manusia biasa, saya tidak berdaya memiliki hati orang katanya. Terima kasih karena klik video ini.